Halo guys, ini Pinky Bunny. Hari ini aku mau unboxing paket stationery pertamaku di tahun 2024. Paketnya sih kelihatannya kecil, padahal disini aku beli 18 barang. Nah, sebelumnya aku mau tunjukin rak susun yang baru aku beli untuk koleksi stikerku. Aku suka banget karena dia itu harganya murah dan bahannya itu kokoh. Cara pasangnya juga gampang. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Sekarang langsung aja kita buka. Ini nama tokonya Mi Loli dari Tangerang. Mereka jual stationery yang lucu-lucu. Ada stiker, memo, washi, tape, kotak pensil, dan sebagainya. Aku akan mulai dari stiker flex yang bungkusan. Pertama ada stiker rosi posi. Aku suka banget sama brand ini karena desainnya itu lucu-lucu. Dia ini harganya Rp. 9.000, bahannya itu PVC transparan. Isinya ada 40 stiker dengan 20 desain yang berbeda, jadi satu desain dapet dua stiker. Bisa kalian lihat, ini warnanya cakep banget, pink pastel. Dia juga ada variasi warna yang lain. Kalau cara pakainya, tinggal digelupas aja. Barang yang kedua, ini masih stiker PVC transparan. Yang ini packagingnya itu bagus banget. Jadi ada covernya, terus stikernya itu masih dibungkus lagi. Dia ini harganya Rp. 12.000, juga ada beberapa variasi yang lain. Aku pilih yang variasi deep blue karena warnanya itu cakep banget. Kalau isinya ada 40 stiker dengan 20 desain yang berbeda. Selanjutnya, ini masih stiker pack. Aku beli satu produk dengan dua variasi. Kita lihat dulu yang variasi pink. Dia ini harganya cuma Rp. 5.200 aja perbungkus. Isinya ada 30 stiker dan gambarnya itu beda semua. Ini isinya ada stiker tulisan, terus ada foto-foto barang asli. Jadi kelihatannya itu estetik. Ini tuh cocok banget untuk kalian yang suka bikin jurnal minimalis. Untuk bahannya, ini tuh kayak stiker biasa yang waterproof. Jadi nothing special. Tapi masih oke karena harganya itu murah. Terus ini yang variasi warna biru. Isinya juga kurang lebih sama. Ada 30 stiker dengan 30 desain yang berbeda. Barang selanjutnya, kita pindah ke stiker sheet. Ini aku ada beli 3 pack. Nah, dia ini harganya cuma Rp. 4.500. Ukurannya 8x8 cm. Kita lihat dulu yang variasi cavity. Ini stikernya cantik banget. Ada laminasi hologramnya. Hologramnya, isinya ada 10 lembar. Desainnya itu beda semua. Ini bisa kalian lihat, detail hologramnya itu bling-bling. Terus dia itu juga udah di-kiskat atau udah dipotongin. Jadi tinggal dikelupasin aja. Sekarang kita lihat yang variasi night travel. Ini warnanya dominan biru. Dia ini harganya murah banget. Kalau dihitung, harga per lembarnya itu cuma Rp. 450. Terus ini aku juga pilih yang variasi warna kuning. Dia warnanya cakep banget. Kalian bisa pilih aja sesuai warna yang kalian suka. Lanjut, ini ada stiker memo. Dia itu harganya Rp. 9.800. Dan isinya ada 40 biji. Nah, dia ini desainnya kayak memo paper. Tapi bahannya itu stiker. Ini bisa kalian lihat bahannya itu waterproof. Tapi sayangnya dia itu nggak bisa ditulisin. Karena bakalan blobor. Mungkin kalian bisa pakai spidol permanen atau pakai spidol OHP. Untuk isinya sendiri, ini tuh ada 20 desain yang berbeda. Jadi, satu desain dapet dua stiker. Karena dia ini bahannya stiker, jadi bisa langsung dikelupas dan ditempel. Pindah lagi ke stiker sheet. Ini ada stiker deko. Aku pilih dua variasi. Harganya Rp. 6.600 per bungkus. Kita lihat yang variasi pink dulu. Ini tuh isinya ada 10 lembar. Desainnya itu beda semua. Kalian bisa lihat, ini desainnya lucu banget. Dan ini juga ada hologramnya. Jadi makin cantik. Pastinya udah di kiss cut. Ini yang variasi purple juga nggak kalah lucu. Warnanya itu lebih pastel dan lebih kalem. Ini sih harga stikernya murah banget. Kalau dihitung, satu lembarnya cuma Rp. 660 aja. Selanjutnya, ini stiker yang paling aku suka, yaitu stiker box. Aku pilih semua variasi karena ini lucu semua. Harganya itu cuma Rp. 8.100 aja. Pertama, ini yang variasi warna pink. Jadi, alasan aku suka stiker box ini karena dia itu gampang banget disimpan. Jadi, kayak lebih ringkas gitu. Isinya ada 50 stiker dengan 25 desain yang berbeda. Untuk bahannya, ini tuh kayak stiker biasa pada umumnya. Tapi desainnya itu lucu banget. Kalau cara pakaiannya, ya tinggal dikelupas aja. Kedua, ini yang variasi kuning. Dia itu tema desainnya dessert dan buah-buahan. Yang ketiga, ini yang warna biru. Dia itu desainnya kayak lebih random. Jadi, ada gambar hati, telepon, sikat gigi, TV, dan sebagainya. Terus, ini yang keempat, yang warna hijau. Aku paling suka. Menurutku, ini desainnya kayak bagus semua gitu. Terus, kayak cocok sama warnanya. Pasti bagus sih kalau dibikin jurnal atau hiasin catatan kalian. Lanjut lagi, ini ada The Sky Shop Stiker. Harganya cuma Rp 9.750. Jadi, dia ini isinya stiker deko untuk foto. Biar bentuknya itu kayak polaroid. Dia ini bahannya glossy. Isinya yang pertama, ada 20 lembar stiker frame. Ini semua warna yang bakalan kalian dapet. Isinya itu beda semua. Dia juga udah dikiskat bentuk polaroid. Terus, yang kedua, kalian juga bakal dapet stiker deko. Isinya ada 10 lembar stiker dengan 5 desain yang berbeda. Jadi, 1 desain dapet 2 lembar. Untuk warna stikernya ini, bakalan ngikut variasi yang kalian pilih. Ini aku tunjukin cara pakainya. Jadi, kalian tinggal kelupas aja stiker framenya tadi. Terus, dipasang ke foto yang mau kalian pakai. Terakhir, kalian bisa hias aja pakai stiker deko-nya. Barang yang terakhir, ada washi sticker. Aku pilih 2 variasi. Harganya itu Rp 8.500 per bijinya. Nah, dia ini desainnya estetik banget. Makanya aku langsung beli. Tapi sayangnya, dia ini bahannya stiker HVS tanpa laminasi. Jadi, segelnya ini malah ngerusak si stikernya. Nah, ini detail yang variasi pink coaster. Jadi, dia ini warnanya dominant pink. Ini desain stikernya ada banyak banget. Sampai akhirnya kembali ke stiker yang pertama. Terus, ini yang variasi brown sugar. Juga nggak kalah cakep. Ini tuh cara pakainya gampang kok. Kalian tinggal potong aja stiker yang mau kalian pakai. Terus, tinggal dikelupas dan ditempel. Jadi, sekian videoku hari ini. Aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk komen barang mana yang paling kalian suka. Yang terakhir, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.